Replika mobil balap Formula E dipamerkan di kegiatan Car Free Day atau CFD Beneran Hotel Indonesia atau HI Jakarta Pusat pada hari ini. Bud mobil balap replika tersebut terlihat ramai dikunjungi oleh masyarakat yang sedang melakukan kegiatan CFD tersebut. Dikutin dari Kompas.com, replika mobil balap listrik dipamerkan di kegiatan CFD Beneran HI Jakarta Pusat pada hari ini Minggu 29 Mei 2022. Mobil replika Formula E tersebut dipamerkan di butur warna biru dekat pos polisi Jalan MH Tamrin Bundaran HI. Dengan pengamanan yang cukup ketat terlihat bud ramai dikunjungi oleh masyarakat yang sedang melakukan kegiatan CFD. Selain itu warga juga terlihat antusias dan berebutan untuk bersuah foto di replika mobil balap listrik tersebut. Bahkan beberapa dari mereka juga mengaku sengaja mengikuti kegiatan CFD ini untuk melihat secara langsung wujud dari mobil balap yang akan digunakan untuk ajang Formula E. Sebelumnya Ketua Pendidikan Pelaksanaan Formula E Jakarta Ahmad Sahroni mengatakan mobil replika ini merupakan contoh dari mobil yang akan belaga di Formula E Jakarta. Selain itu mobil replika tersebut juga merupakan mobil yang dulunya pernah berpacu di arena balap yang sesungguhnya hanya saja ada perbedaan dari sisi teknologi anginnya. Digitawi ajang balapan mobil listrik Formula E atau Jakarta Epic 2022 ini akan dikenal pada 4 Juni 2022 mendatang. Seri Formula E Jakarta ini akan dilansungkan di Sirkuit Jakarta International Epic Circuit atau GIEC, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Demikian informasi kali ini, nanti akan update informasi lainnya hanya di Tribun Jambuli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!